Halo teman-teman selamat pagi ketemu lagi sama dapur cinta teman-teman hari ini dapur cinta mau tumis buncis udang cabai ya teman-teman lihat ya udah siapin ada cabai iris ada udang ada bawang putih ya bawang putih agak banyakan ya teman-teman ya terus ada kardu jamur garam sama kardu ayam ya ini buncisnya kita potongnya tipis-tipis aja teman-teman ya mau kita tumis-tumis pokoknya ini segar sekali ya nanti dikasih sedikit air ya ini masaknya sangat gampang tapi rasanya enak teman-teman ya ini tuh saya masaknya sampai semangkok gini ya ini banyak loh tadi satu ikat itu ya satu bungkus buncis jadinya banyak gini ya teman-teman ya sebenarnya ini enak sekali seger manis ya kalau buncis itu ya kalau bingung-bingung buncisnya mau diapain dimasak begini hanya mantap ya tidak ada udang begini saja juga enak ditumis ya kalau ini buncis ini manis teman-teman rasanya tuh enak ya garing-garing gitu kita potongnya kayak bela-bela gitu tapi dibikin serong-serong ya ini enak sekali kalau lagi nggak ada sayur udah tumis ini aja udah mantap kompon ini tuh gampang ya tuh jadi bela-bela gitu ya tapi bikinnya agak panjang-panjang ya kelihatan cantik kita nyalain kompor dulu ya kasih minyak kalau kita masak sendiri pokoknya mantep bersih enak minyak tidak terlalu banyak juga bawah putih kita masukin dulu ya kita tumis ya nah kalau buat tumis-tumis ini bawang putihnya jangan sampai coklat temen-temen ya udah kita masukin ini udah sama cabai ini masakan simple tapi rasanya enak sekali kisnya kita masukin bumbu masukin kasih sedikit air eh saya cobain rasanya dulu ya ya temen-temen ya udah mateng ya tuh tepat ya kalau tumis-tumis itu tidak pakai lama ya sebentar saja sudah jadi sajikan buat makan satu keluarga besar wangi ya apa ini tambah udang begini pokoknya rasanya mantep temen-temen ini kuahnya jangan dibuang lihat temen-temen bikinnya sangat gampang ya sambil jalan ke sono sini setelah udah jadi aja tumisan dan buncis udangnya ya temen-temen ya tuh warnanya juga cantik ya hijau muda ya pokoknya ini mantep rasanya nih nggak usah pakai sayur macem-macem satu macem sudah cukup ya enak banget ini rasanya kalau temen-temen tidak percaya bisa bikin sendiri ya tumis-tumis aja sudah jadi gampang sekali ya tuh sudah jadi nih udah tinggal siapin nasi pokoknya udah mantep ya makasih banyak ya temen-temen ya sudah nonton video yang ini ya ketemu lagi di video selanjutnya temen-temen makasih banyak bye bye